Informasi selengkapnya terkait otopsi hari ini terhadap korban tragedi Kanjuru Hana pada awal Oktober lalu, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Hilda Nusantra di Malang, Jawa Timur. Hilda, apa yang dicari dari proses otopsi hari ini, pengingat sudah sebulan korban ini dimakamkan? Ya, semakin yang kalian dan juga saudara, juga saat ini proses otopsi pada dua korban kakak beradik, yakni Natasha Deddy Ramadhani dan Naila Deddy Anggreni di TPU Desa Sikolilo, Kecampatan Wajak ini masih berlangsung. Kami tadi juga sudah menanyakan kepada Tim Gabungan Independen Pertari Fakta mengingat permintaan otopsi ini pertama kali disampaikan oleh ayah korban ini pada CJITS. Tadi kami tanyakan kenapa melakukan otopsi padahal sudah satu jalan lebih begitu. Dan tadi disampaikan bahwa hal ini untuk mengetahui penyebab pasti begitu, penyebab kematian pada kedua korban. Diharapkan dari hasil otopsi ini nanti sebelumnya bahwa isu yang berkembang adalah karena gas air mata ini, sehingga bisa terang-benderang begitu. Karena itulah otopsi ini penting dilakukan dan diharapkan nanti hasilnya juga akan diketahui secara pasti, penyebab kematian pada dua korban tragedi kancuruan pada 1 Oktober lalu. Berikut wawancara kami dengan anggota TIGIPF yang juga dari Kemenipul Bukam, yakni Irjen Arnett Ijaya. Seperti itu, karena isu yang berkembang bahwa penyebab kematian ini, para korban, salah satunya adalah gas air mata. Nah, telah ditemukan juga ada gas air mata yang beda luar saat seperti itu kan. Nah, inilah kita harapkan dari otopsi ini semuanya itu bisa jelas, terang-beneran. Apakah betul seperti itu? Ya, Valen dan juga Saudara tadi juga Ejen Arnett Ijaya ini menyampaikan bahwa nantinya hasil otopsi ini juga bisa menjadi bukti tambahan baru begitu. Untuk proses penyidikan yang berlangsung pada enam tersangka yang juga sudah ditahan ini. Valen. Berapa lama nantinya hasil otopsi keluar dan akan dijadikan apa hasil otopsi ini? Apakah menjadi bukti tambahankah dalam proses penyidikan? Ya, Valen dan juga Saudara tadi kami juga menanyakan kepada Ketua Timotopsi yakni Dr. Nabil Bahasuan terkait berapa lama kira-kira rentang waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses otopsi pada dua jenasa hari ini. Namun memang pertanyaan tersebut belum sempat dijawab karena Dr. Nabil beralasan bahwa otopsi harus segera dilakukan jadi nanti informasi-informasi akan menyusul setelah proses otopsi berlangsung. Jadi memang tidak dilihat hingga saat ini tadi sekitar pukul 10.15 ini terlihat dinasa ini sudah diangkat dari makam begitu dan hingga saat ini proses otopsi masih berlangsung. Kita akan terus mengabarkan informasinya nanti terkait berapa lama kira-kira hasilnya. Dan kemudian apakah akan menjadi bukti tambahan baru? Iya, tadi TGITF tadi menyampaikan bahwa nanti hasil otopsi ini bisa menjadi bukti tambahan baru untuk proses pendidikan yang berlangsung. Valen Baik, terima kasih atas laporan Anda. Jurnalis Kompas TV Hilda Nusantara langsung dari Malang, Jawa Timur. Baik, terima kasih atas laporan Anda.